Laut merupakan wilayah terluas di muka bumi ini. Laut juga memiliki jarak kedalaman. Diketahui, dasar laut yang paling dalam berada di samudera pasifik, yaitu di Palung Mariana, yang memiliki kedalaman 10.911 meter dari permukaan laut. Tapi, pernahkah kamu bayangkan seperti apa kehidupan di laut dalam? Laut di mana jarang ada manusia yang menjelajahinya. Dengan keadaan seperti itu, spesies seperti apa yang bisa hidup di perairan dalam dengan tingkat cahaya matahari yang sangat rendah? Ikan Naga Hitam Ikan Naga Hitam atau Black Dragonfish nama ilmiahnya adalah Ideacanthus atlanticus. Ikan ini bertubuh panjang dan ramping yang hidup di bagian mesopelagic dan batipelagic perairan lautan di dunia. Biasanya ditemukan pada kedalaman antara 1.500 sampai 2.000 meter atau 5.000 sampai 7.000 kaki. Seperti kebanyakan ikan yang hidup di dasar laut dalam, Ikan Naga Hitam dapat menghasilkan cahaya sendiri. Ikan ini memiliki kasus paling aneh pada perbedaan sistematik seksual dari seluruh kerajaan hewan. Untuk ukuran betina biasanya mencapai panjang sekitar 40 cm. Sedangkan jantan hanya tubuh dengan panjang sekitar 5 cm. Ikan Fengtut Ikan ini adalah satu dari banyak ikan yang hidup di laut dalam yang pernah ditemukan. Mereka masih bisa ditemui di kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan laut, di mana tekanannya 500 kali lebih besar daripada di darat. Fengtut memiliki barisan gigi taring yang super besar dan tajam serta bagian rahang yang kokoh. Kedati wajahnya mengerikan dan giginya yang tajam, Fengtut dikabarkan tidak terlalu bahaya bagi manusia. Karena ukurannya yang cukup mungil. Cumi-cumi Raksasa Cumi-cumi Raksasa adalah salah satu makhluk mengerikan yang masih eksis dan selalu memikat banyak peneliti di seluruh dunia. Cumi-cumi ini memiliki ukuran yang sangat besar. Panjangnya dapat mencapai 12 hingga 14 meter. Hewan ini memiliki kait tajam pada ujung tentakelnya, dan berfungsi untuk pertahanan terhadap serangan predator. Hewan raksasa ini bisa ditemukan pada kedalaman sekitar 1.000 meter di bawah permukaan laut. The Bloop Tahun 1997, badan riset kelautan menangkap suara yang terdengar begitu aneh dan belum pernah terdengar sebelumnya. Suara ini memiliki amplitudo yang sangat luar biasa, di mana masih bisa terdengar oleh sensor lemah sekalipun dengan jarak 5.000 kilometer dari pusat suara. Para ahli menamai suara aneh ini dengan nama The Bloop, dan pola suara seperti itu hanya mungkin keluar dari makhluk hidup. Terima kasih telah menonton! Dan makhluk hidup yang sanggup mengeluarkan suara mengejutkan seperti ini haruslah mempunyai sistem suara yang amat sangat besar. Saking besarnya sistem suara yang dimiliki, minimal ukuran tubuhnya bisa 3 kali ukuran tubuh paus biru yang merupakan hewan terbesar yang hidup di bumi saat ini. Ikan Hiu Goblin Hiu bernama ilmiah Mitsukurina Ostoni ini mungkin adalah Hiu dengan penampilan paling menyeramkan. Hiu Goblin bergerak lambat dan hidup di kedalaman 1.200 meter di berbagai perairan dalam di Samudera Pasifik dan Atlantik. Hiu Goblin diperkirakan ada sejak zaman prasejarah dengan struktur tubuh yang tidak berubah selama jutaan tahun. Sejauh ini, informasi ilmiah mengenai Hiu Goblin masih sangat terbatas. Meski demikian, hewan ini masih eksis di perairan Jepang dan beberapa kali berhasil terekam kamera. Hiu Megalodon Hiu Megalodon merupakan spesies Hiu Raksasa dan merupakan Hiu Purba yang menjadi nenek moyang dari ikan Hiu saat ini. Ukuran Hiu Megalodon sangat besar, yaitu 10 kali lebih besar dari Hiu yang ada pada saat ini. Megalodon termasuk jenis Hiu perairan dalam yang jarang naik ke permukaan kecuali untuk mencari mangsa. Hiu Megalodon merupakan predator terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah. Kekuatan higinya dapat menghancurkan cangkang penyu dengan mudah. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kenapa Hiu ini bisa punah. Banyak teori yang mengatakan bahwa Megalodon punah pada puncak zaman es yang mengakibatkan semua ikan raksasa termasuk Megalodon mati. Belut Gulper Belut Gulper memiliki julukan lain, yakni Belut Pelikan. Julukan itu didapat karena belut ini memiliki mulut seperti burung pelikan. Yang menyeramkan dari belut ini adalah memiliki rahang yang besar sampai menjulur ke bagian bawah tubuhnya. Belut Gulper memiliki mulut yang lentur dan bisa dibuka begitu lebar supaya mampu melahap mangsa yang jauh lebih besar daripada tubuhnya. Sangat sedikit yang diketahui dari monster laut dalam yang hidup sekitar 3000 meter di bawah permukaan laut ini. Menurut para ahli, belut Gulper mampu tumbuh hingga mencapai panjang 1,8 meter. Sekian video kita hari ini. Jika kamu punya pendapat tentang video barusan, jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah. Dan kita berharap kamu mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.